ZOMBIE APOCALYPSE Jadi ini sangat bermanfaat sekali mungkin buat kalian yang sekiranya ingin membuat gambar sebagai thumbnail ataupun foto profil sosial media kalian seperti misalkan dari foto profil dari YouTube meskin dari Facebook ataupun Instagram dan yang lain-lainnya dan pastinya untuk kualitas gambarnya juga jernih banget guys ya Oke jadi buat teman-teman silahkan aja ikuti tutorial video ini buat kalian yang sekiranya ingin membuat tutorial seperti yang gue jelaskan di dalam video kali ini Namun seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk support terus channel ini pastikan kalian sudah subscribe dan juga diaktifkan tombol loncengnya deh guys ya Bagi kalian itu gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan videonya guys Oke jadi disini gue sudah masuk ke aplikasinya deh guys ya Oke bedohnya untuk nama aplikasi itu adalah Tune Apps ataupun Tune App guys ya Dan untuk aplikasi ini sebetulnya bisa kalian download secara gratis di Playstore Namun buat video kali ini biar kalian itu nyaman pada saat kalian nanti editing membuat gambar foto kalian itu menjadi gambar kartun tanpa ada watermark dan juga kualitas dari hasil foto itu jernih Silahkan aja kalian downloadnya melalui link yang sudah gue disediakan di kolom deskripsi nih guys ya Oke jadi sekarang langkah yang pertama-tama apabila kalian sudah masuk ke aplikasi Tune App-nya nih guys ya Ataupun Tune App-nya disini langsung aja kalian cari objek ataupun foto utama yang bakal kalian jadikan sebagai editing sebagai gambar kartunnya Oh disini bakal gue contohkan mungkin via foto yang ini teman-teman Nah disini langsung aja mendapatkan proses menganalisa wajah nih guys ya Nah by the way apabila sudah terpilih seperti ini gue sarankan untuk fotonya itu kalian lebih kecil ataupun dengan cara dicubit ya guys ya layarnya kalian cubit Nah nanti fotonya mungkin kurang lebih bisa seperti ini Tujuannya apa agar nanti untuk gambar hasil background yang berwarna putih pinggirannya itu bisa mendapatkan tampilan yang lebih menarik Apa ya untuk mendapatkan tampilan gambar baru gitu guys ya warna-warna baru gitu Nah jika sudah kalian tetapkan langsung aja kalian tap ok Oke maka disini langsung diproses nih guys ya gambar foto kalian itu menjadi gambar kartun Nah by the way disini hasilnya seperti ini teman-teman Dan disini untuk backgroundnya sebetulnya warna hitam Karena untuk foto objek gue itu juga kaos warnanya hitam Jadi biar lebih jelas ya tampilan fotonya Disini kalian juga bisa merubah background yang kalian inginkan Untuk warnanya macam-macam teman-teman Terserah kalian bisa kalian pilih aja sesuai selera kalian Dan buat kalian yang sekiranya kurang serak ataupun kurang cocok dengan pilihan dari background warna ini So gak usah khawatir karena aplikasi yang sudah gue sediakan ini adalah aplikasi Pro Tune Apps Pro Teman-teman juga bisa menggunakan fitur yang bawahnya ya guys ya Nah misalkan yang ini ataupun yang ini Nah teman-teman bisa cari aja tuh yang menurut kalian cocok aja gitu teman-teman ya Dan mungkin yang ini nah macam-macam teman-teman Jadi disini banyak banget gitu ya guys ya Terserah kalian gitu loh Ini sangat berguna banget menurut gue Untuk kalian yang sekiranya ingin membuat thumbnail kayak gitu kan Ataupun misalnya foto profil channel youtube yang lebih menarik kayak gitu loh Dan disini akan gue contohkan mungkin yang ini aja Dan disini juga dalam satu pilihan ataupun satu objek dari background yang sudah kalian pilih Kalian juga mendapatkan beberapa fitur yang lain gitu guys ya Ada beberapa pilihan lainnya dari objek utama dari backgroundnya Disini ada satu ada dua kalian bisa tap-tap aja terserah yang kalian inginkan kayak gitu teman-teman Jadi tergantung selera kalian aja lah masing-masing lah ya Disini coba gue coba cari lagi yang lain Dan ini bener-bener sangat bermanfaat banget menurut gue Buat kalian yang punya channel youtube gitu ya Oke jadi disini mungkin gue bakal jadikan seperti ini aja teman-teman ya Nah jika kalian sudah menetapkan untuk background warna fotonya Dan juga foto kalian juga sudah menjadi gambar kartun Langsung aja teman-teman pilih aplikasikan yang ada di pojok kanan atas ini guys Nah jika sudah disini langsung aja teman-teman tap di bagian icon simpan Maka untuk foto yang sudah kalian edit Foto kalian itu menjadi gambar kartun itu sudah masuk ke galeri handphone kalian Oke disini langsung aja gue bakal coba cari Dan sini ada di folder tune app nih guys ya By the way jadi hasilnya seperti ini Oke guys jadi kurang lebih mengenai tutorial cara membuat gambar animasi Ataupun gambar kartun menggunakan foto kita sendiri di handphone android Mungkin kurang lebih seperti ini Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan Namun buat kalian yang sekiranya memang kurang paham ataupun kurang jelas Silahkan aja kalian komen di kolom komentar video ini Dan buat video berikutnya seperti biasa nih guys ya Kalian jangan lupa untuk request video apalagi yang harus gue buat Dan buat teman-teman juga semuanya nih guys ya Bantu support terus channel ini bisa menembus hingga 50.000 subscriber Dan pastikan kalian sudah subscribe dan juga pastikan tombol loncengnya kalian aktifin nih guys ya Biar kalian tuh gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke nanti kita lanjut lagi di konten selanjutnya Gue Raka Angkara pamit undur diri Bye bye Sub indo by broth3rmax